. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan, Rusia tidak mengesampingkan pengerahan rudal nuklir baru sebagai respons terhadap rencana penempatan senjata konvensional jarak jauh Amerika Serikat di Jerman. Reuters yang mengutip kantor berita Interfax mengatakan bahwa pertahanan wilayah Kaliningrat Rusia, yang terjepit di antara anggota NATO, Polandia dan Lituania, menjadi fokus khusus. Saya tidak mengesampingkan pilihan apapun, kata kementerian tersebut kepada wartawan di Moskow ketika diminta mengomentari rencana penempatan Amerika Serikat, Kamis, 18 Juli 2024. Pada pekan lalu, Amerika Serikat mengatakan mereka akan mulai mengerahkan senjata di Jerman mulai tahun 2026 untuk menunjukkan komitmennya terhadap NATO dan pertahanan Eropa. Senjata itu mencakup SM-6, Tomahawk dan rudal hipersonik baru. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bulan lalu bahwa Moskow akan melanjutkan produksi rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah, serta memutuskan di mana akan menempatkannya jika diperlukan. Sebagian besar sistem rudal Rusia mampu dilengkapi dengan hulu ledak konvensional atau nuklir. Ryabkov mengatakan, Rusia akan memilih dari berbagai opsi yang mungkin ada untuk menghasilkan respons yang paling efektif terhadap langkah Amerika Serikat, termasuk dalam hal biaya. Dia mengatakan wilayah Kaliningrat, bagian paling barat Rusia yang terputus dari daratan lainnya, telah lama menarik perhatian tidak sehat dari lawan-lawan Rusia. Rudal yang sedang dipertimbangkan oleh Rusia dan Amerika Serikat adalah senjata berbasis darat jarak menengah yang dilarang berdasarkan Perjanjian Amerika Serikat Soviet tahun 1987. Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada tahun 2019, menuduh Rusia melakukan pelanggaran yang dibantah oleh Moskow.